Intro Peringatan hari besar ini mengandung makna yang sangat luar biasa, multidimensi Yang pertama adalah sebagai syiar Islam Karena memang dengan kegiatan hari ini Islam menyebar, Islam semerbat dan diarah keislaman kita Seolah-olah diperbarui kembali, seolah-olah ditambah kembali keimanan dan ketakwaan kita Ini sangat luar biasa, syiar Islam bisa berkembang Dimana keterangan menyatakan Siapa yang meninggikan syiar-syiar agama Allah, tanda-tanda kebesar Allah Itu merupakan bukti hatinya takwa terenai Allah SWT Jadi kami yakin masyarakat yang hadir di Perugria ini Adalah orang yang bertakwa, yang memiliki keimanan yang hebat Dibuktikan dengan melaksanakan kegiatan perjaban sebagai bukti syiar Islam Kemudian juga efek domino yang kedua dari kegiatan kali ini Adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan Karena memang inti daripada wajabat Inti dari peringatan hari besar Islam Adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan Masyarakat itu sendiri seperti umat yang beriman Itu sesuai dengan dasar negara kita Pancasila Satu ketuhanan yang Maha Esa Dasar negara kita Pancasila Allah merupakan sumber hukum Sumber kekuatan di negeri Pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat bawah Tidak boleh melakukan sebuah keputusan tanpa dipingkai dengan Pancasila Tidak boleh mengeluarkan sebuah kebijaksanaan tanpa dinaungi dengan Pancasila Dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa Disitu ada keimanan dan ketakwaan Maka pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan agama Pemerintah tidak boleh membuat sebuah pelaturan yang bertentangan dengan agama Karena dasar negara kita Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi di negara kita Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Disitu adalah keimanan dan ketakwaan Sebaliknya pemerintah dimanapun adanya Pemerintah dimanapun tingkatannya Tidak boleh membuat sebuah keputusan tanpa dipingkai dengan keagamaan Dipingkai dengan keimanan dan ketakwaan Bertentangan tidak boleh Tapi justru sebaliknya harus bertahun atau harus dibindungi Harus dipingkai dengan keimanan dan ketakwaan Maka kegiatan peringatan hari besar ini adalah Sebagai implementasi dari Pancasila itu sendiri Yang dilahirkan oleh para pendiri negara kita Kalau orang bertanya Siapa Pancasila sejati Mereka adalah yang mengamalkan agamanya Bisa Kiai, bisa siapapun, bisa ajingan Itu adalah sebagai contoh Pancasila sejati Karena Pancasila sejati adalah melaksanakan ketukangan Yang maesah keimanan dan ketakwaan Jadilah negara Tidak berpihak kepada agama Bertentangan dengan Pancasila Negara Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan agama Berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila Dan yang ketiga Kegiatan kali ini kami yakin Sebagai arena silaturahmi di antara kita Dengan datanya saya kesini Datang atau bertemu dengan dikait Pimpinan pesan Afurkon Kanganjangan AC Dan juga ketua DKM Dan juga dan yang lainnya Ini adalah sangat bermanfaat Artinya Kegiatan kali ini adalah multidimensi Ditinggalkan dari segi agama Ditinggalkan dari segi dari gama Sekalipun ada orang yang tidak suka Itu biasa Bahkan menolak Melaksanakan kegiatan rejabat Yang biasa kita lakukan pada hari ini Terima kasih telah menonton